Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih Kita bertemu lagi dalam Sapaan dan Rendungan GKI Salatiga Hari ini, Kamis 29 Agustus 2024 Bersama saya, Trevi Rumuat Sebelum memulai rendungan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa Bapak kami yang di surga, terima kasih untuk hari yang baru Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam Sebelum kami memulai hari dan aktivitas kami Kami akan membaca dan merenungkan sebagian akan firman-Mu Turunkanlah roh kudus-Mu atas kami semua Agar kami dapat mengerti, dapat memahami Serta dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Inilah doa kami Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan di pagi hari ini Diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 16 Hiduplah sebagai orang merdeka Dan janganlah menyalahgunakan kemerdekaan itu Untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan Melainkan hiduplah sebagai hamba Allah Bapak Ibu dan Saudara sekalian Pada tanggal 17 Agustus kemarin Kita merayakan hari kemerdekaan bangsa Kita berharap dengan merdekanya bangsa ini Tidak ada lagi penindasan dan ketidakadilan di negeri ini Namun, sangat disayangkan bahwa di beberapa daerah di Indonesia Masih terjadi penindasan bagi kaum minoritas Terutama bagi kaum umat Kristiani Mereka dilarang beribadah oleh pemerintahan setempat Maupun warga di sekitar mereka Bahkan Perizinan untuk membangun gereja pun dipersulit Karena Dianggap sebagai agama minoritas yang tidak penting Dan akan membawa pengaruh buruk kepada agama mayoritas Bukan hanya itu Pemerintah terkesan Menutup mata akan hal ini Dan menimbulkan ketidakadilan bagi saudara-saudara kita di sana Padahal Sebagai orang Kristen Kita tahu bahwa pemerintah adalah sebagai wakil Allah Orang-orang yang dipilih dan diberkati oleh Tuhan Untuk melayani, menolong, mesejahterakan Serta menghadirkan perdamaian bagi rakyatnya Namun Pada kenyataannya Para pemimpin negara kita Sibuk melakukan korupsi Kolusi Bahkan mereka menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi mereka Yang paling menyedihkan Tidak sedikit dari mereka beragama Kristen Ada juga yang memiliki background Pendeta Gembala Pastur dan sebagainya Hal ini kadang membuat kita ragu Dan juga bertanya-tanya Apa betul mereka adalah pilihan Tuhan? Atau Apa maksud Tuhan memilih mereka sebagai pemimpin di negara kita? Karena hidup mereka tidak mencerminkan sebagai hamba Allah Sama sekali Bapak Ibu dan Saudara sekalian Terkadang kita sering kecewa oleh pemerintahan di negara kita Bahkan Tidak sedikit Dari kita Yang sering mengetuki mereka Karena kita melihat hal-hal yang tidak adil Dan jahat terjadi karena perbuatan mereka Dan sistem yang mereka buat untuk pemerintahan di negara ini Tetapi pada akhirnya Kita tidak bisa berbuat apa-apa Selain mendoakan mereka Dan berharap bahwa Tuhan akan bekerja Dan memberkati mereka Serta memulihkan pemerintahan di negara ini Termasuk para pemimpinnya Agar tercipta Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih untuk firmanmu di pagi hari ini Kiranya kami selalu mendoakan bangsa ini Dan tidak berhenti berharap Bahwa engkau akan menjadikan negara ini Lebih baik lagi dari sebelumnya Terima kasih Tuhan Kami juga akan memulai hari dan aktivitas kami Kami mohon berkat Rezeki Serta perlindungan dari padamu Terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa kami Doa yang tidak sempurna ini Kami bawa Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Haleluya Amin Selamat beraktifitas Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!